BKOW Provinci Riau menggelar kegiatan pelatihan kapasiti bolting selama 3 hari, yakni mulai tanggal 7 hingga 9 Desember 2020 mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 70 perseta setiap harinya. Bendahara umum BKOW Riau, Mariana Kianda mengatakan untuk materi pelatihan kapasiti bolting ini berbeda setiap harinya. Mulai dari soal penguatan organisasi, public speaking, dan juga soal gender. Dengan pelatihan ini diharapkan ke depannya akan timbul pemimpin-pemimpin perempuan baru, serta diharapkan perseta yang ikut dan mempunyai kemampuan terpendam bisa terwujud dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pelatihan kapasiti bolting ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan getah sebelum masuk perseta di tes suhu terlebih dahulu. Kemudian perseta wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk. Selain itu, perseta juga wajib memakai masker selama pelatihan. Jika ada melepas masker, panitia akan menegur dan mengingatkan. Tak hanya itu saja, untuk di dalam ruangan, kursi juga sudah diberikan jarak. Perseta dilarang untuk menggeser-geser kursi tersebut, sehingga aturan jaga jarak tetap bisa dilaksanakan sesuai imbawan pemerintah. Kita tetap protokol kesehatan ya, tamunya masuk, diperiksa suhunya, kemudian mencuci tangan dan kita siapkan, kemudian tempat duduk pun berjarak. Ini hanya kapasitas 70, biasanya bisa 200 ya kan, bisa 150. Nah ini hanya 70 kapasitas ya. Kemudian di dalam juga masker tidak boleh tahan, tidak perlu semua masker tidak boleh. Jadi susunan kursi yang sudah disini tidak boleh dipindahkan, karena itu jaraknya satu. Kalau ada peserta yang membuka masker, bagaimana? Itu tadi sudah diingatkan oleh NG, tolong jaga bersama, karena ini kesehatan bersama, bukan kesehatan kita sendiri. Kalau satu orang yang tidak patuh, dia terpapar, nah itu 6 jiran medallik ya, semua akan berdampak ya, takut kita ada kluster baru nanti ya, tapi namun jatuhi jatuhi, kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita hindar dari COVID-19. Selalu ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan sambun, dan juga menjaga jarak.